Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ternary operator. Ternary operator merupakan bentuk lain dari if-else. Jadi, di sini nanti akan ada condition atau kondisi, di mana jika kondisi tersebut terpenuhi, maka dia akan mencetak. Ekspresion 1, jika tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak ekspresion 2. Ada dua bentuk ternary operator. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, seperti ini. Ini, dia memiliki dua tanda tanya. Dan untuk bentuk yang kedua ini digunakan untuk penanganan nilai 0. Jadi, bentuk yang kedua dipakai jika terdapat nilai 0. Seperti itu. Baik, langsung saja di sini kita buat sebuah program. Seperti pada program if-else, di sini kita akan membuat sebuah program untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Saya buat sebuah variable bernama angka. Misalkan angkanya 6, seperti ini. Kemudian, saya print, print angka. Angka persen 2 sama dengan 0. Jadi, kondisinya jika angka habis dibagi 0. Maka, dia akan mencetak tulisan genap. Terus, jika tidak habis dibagi 0. Dia akan mencetak tulisan ganjil, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian, kita bisa coba untuk run. Dan hasilnya adalah genap. Karena 6 ini habis dibagi 2. Kalau misalkan di sini saya ganti menjadi 5, maka yang dicetak adalah ganjil. Seperti itu. Itu bentuk yang pertama untuk ternary operator. Untuk bentuk yang 2, di sini saya buat sebuah variable bernama number 1. Misalkan number 1 saya isi 7. Kemudian, var. Saya buat lagi sebuah variable number 2. Di sini saya bandingkan number 1. Tanda tanya, tanda tanya 10. Ya, seperti ini. Jadi, di sini. Jika nanti number 1 ini nilainya 0, maka yang akan dicetak adalah 10. Tetapi, jika number 1 ini dia ada nilainya, nilainya bukan 0, maka yang akan dicetak ya ini. 7 ini. Ya, misalkan seperti ini ya. Karena number 1 ada nilainya, yaitu 7. Maka yang akan dicetak adalah number 1. Ini kita save. Kemudian, coba kita run. Ya, ini. Number 1. Seperti ini. Number 1. Kemudian, kalau misalkan di sini saya ganti, dia menjadi 0. Save. Kemudian, kita run. Ya, yang akan dicetak adalah 10. Karena nilai number 1 adalah 0. Seperti itu untuk ternary operator. Dan untuk menu yang kedua ini, untuk penanganan nilai 0. Baik, seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.